Halo, jumpa lagi di belajar arsitektur bersama saya Sabita Kali ini kita akan membahas mengenai materai-material yang akan digunakan untuk top table dari kitchen set Eks bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Saat memilih bahan atau material untuk dijadikan top table kitchen set kadang itu menjadi hal yang sulit Apalagi top table atau bagian atas dari kitchen set ini merupakan satu elemen yang penting yang sangat berpengaruh bagi desain dan juga kenyamanan Karena berbagai aktivitas itu dilakukan dan bertumpu di atas top table ini Karena begitu banyak pilihan bahan dan material yang bisa digunakan untuk top table dari kitchen set Kita mesti cermat nih untuk memilih material yang tentunya kuat, bagus, dan juga fungsional Jika teman-teman minggu nih untuk memilih bahan dan material mana yang cocok digunakan untuk kitchen set lapur kalian Teman-teman harus memilih dulu atau menentukan dulu kebiasaan dan juga kebutuhan teman-teman yang biasa teman-teman lakukan di dapur Kemudian jangan lupa juga untuk mempertimbangkan desain dapur secara keseluruhan termaksud untuk desain backsplash dari kitchen set sendiri Nah untuk teman-teman yang ingin mendesain dapur kalian bisa menghubungi dari studio rancang reka ruang yang nanti informasinya akan diberikan di deskripsi di bawah ini ya Nah mungkin langsung aja kita bahas material-material atau bahan yang cocok digunakan untuk top table kitchen set Yuk kita bahas satu per satu Yang pertama adalah marmer Marmer merupakan bahan dari top table yang paling favorit nih karena penampilannya yang mewah, unik, dan berkelas Selain itu juga marmer memiliki karakteristik yang anti gores dan juga kuat Sehingga bahan ini cocok untuk teman-teman yang sering melakukan aktivitas di area dapur seperti membangang atau memasak Marmer sendiri merupakan batu alam yang memiliki permukaan yang dingin, halus, dan juga bersih Dan juga memiliki banyak corak yang beragam Namun marmer memiliki kekurangan yaitu marmer memiliki pori-pori yang besar sehingga dapat mudah menyerap air dan juga noda Sehingga teman-teman jika tidak rutin untuk membersihkannya maka permukaannya akan cepat terlihat kusam Sehingga harus dibersihkan secara berkala Karena itu juga marmer ini tidak sekuat granit karena pori-pori granit itu lebih padat daripada marmer Material yang kedua adalah granit Batu alam yang sering digunakan selanjutnya sebagai bahan atau material dari top table yaitu granit Granit sendiri tak kalah mewah dari marmer dan juga memiliki corak dan motif yang cukup beragam Material granit ini juga kuat, tahan lama, dan anti gores dan juga berpori-pori kecil Namun teman-teman jika ingin memilih material granit sebagai top table Teman-teman harus ingat untuk melapisinya dengan coating yang cukup bagus Selain itu material yang digunakan untuk kitchen set juga harus cukup bagus untuk menahan beban dari berat granit sendiri Namun granit sendiri harganya lebih relatif murah daripada marmer Material yang ketiga adalah solid surface Solid surface sendiri terbuat dari campuran dari resin akrilik dan juga polyester Solid surface sendiri sering dibilang sebagai granit imitasi Kenapa dibilang mirip? Karena tampilannya yang cukup terlihat seperti granit dan juga memiliki corak dan motif yang juga cukup beragam dan menawan Solid surface sendiri memiliki karakteristik yang padat, memiliki pori-pori yang kecil sehingga aman untuk bahan makanan dan tidak mudah menyerap air Solid surface juga dapat digabungkan dengan bahan sejenis tanpa terlihat sambungan sehingga material ini terlihat lebih mulus dan bersih tanpa terlihat naf sedikit pun Material yang keempat adalah stainless steel Jika kalian punya rumah dengan konsep industrialis, kalian bisa banget dicoba material stainless steel sebagai bahan dari top table kitchen set kalian Biasanya bahan stainless steel ini banyak digunakan di dapur-dapur restoran Namun memiliki kelemahan yaitu mudah bengkok dan gampang tergores Meskipun memiliki kelemahan, stainless steel juga memiliki beberapa kelebihan seperti tahan air, jamur, panas, noda, serta pemasangan yang mudah dan juga tahan lama Sehingga sangat cocok juga digunakan untuk dapur-dapur yang bersifat komersial Terasso sendiri merupakan material buatan yang terdiri dari campuran pecahan marmar, semen, tegel, kaca, dan pasir Sehingga bila kita melihat tampilan dari terasso sendiri, tampilan ini terlihat lebih unik, lalu juga colorful dan beragam Umumnya material terasso ini biasa digunakan sebagai finishing lantai Namun saat ini sudah mulai digunakan sebagai material top table karena dari coraknya yang unik itu ya guys Material selanjutnya ada kayu solid Tampilan kayu solid sendiri sangat cantik dan juga alami Tak heran jika banyak dapur-dapur atau rumah-rumah dengan konsep natural sering menggunakan material ini Material ini tidak terlalu berat dan memiliki tekstur alami Sehingga sangat cocok digunakan untuk memberikan kesan ruang yang hangat Kayu solid sendiri sebenarnya hanya cocok digunakan untuk dapur kering Karena jika kita menggunakannya di area-area atau di dapur yang sering digunakan untuk memasak ataupun mencuci piring Tentu sangat rawan karena tingkat kelembapannya dapat merusak kayu itu sendiri dan juga membuat kayu tidak tahan lama dan juga mudah rusak Material ketujuh ada beton dan keramik Nah material beton dan keramik ini merupakan material top table yang sering digunakan di dapur-dapur konvensional di Indonesia Sebenarnya material ini juga memiliki pola dan corak yang beragam Namun orang-orang mulai menganggap material ini kuno Karena material ini memiliki nut-nut sambungan yang dapat terlihat dan juga mudah kotor Sehingga bahan material ini mulai ditinggalkan Material beton dan keramik ini memiliki kelebihan nih karena harganya cukup murah Mudah pemasangannya dan juga dapat teman-teman mudah paduk padankan dengan desain dari dapur kalian sendiri Material yang ke delapan ada multiplex lapis HPL Kalau teman-teman bertanya nih ada gak sih material atau bahan-bahan yang bisa dijadikan top table yang harganya lebih ekonomis Namun memiliki tampilan yang termasuknya tetap elegan Jawabannya ada Yaitu material multiplex dengan lapisan finishing HPL Yang bisa menjadi pilihan bagi teman-teman untuk dijadikan material dari top table Bila dibandingkan dengan material-material sebelumnya Harga dari multiplex finishing HPL relatif jauh lebih murah Namun jika dibandingkan dengan material sebelumnya juga Tingkat ketahanan dari material ini sangat kurang ya Karena kurang awet dan juga tidak tahan air Namun dari segi tampilan material ini bisa banget disesuaikan dengan konsep dari ruangan dapur kita sendiri Apalagi bahan material ini memiliki motif dan corak yang beragam Sehingga teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian Contohnya saya punya ini ada beberapa material HPL yang bisa jadi referensi bagi teman-teman Disini bisa teman-teman lihat kalau misalnya finishing HPL itu memiliki corak yang beragam Disini ada motif kayu dari yang tergelap hingga yang warnanya agak kemerahan gitu Terus ada juga yang warna-warna natural gelap Kemudian ada juga yang finishingnya glossy Kalau ini yang finishingnya lebih ke doff Kemudian juga ada yang warna-warna bertekstur seperti ini Yang teksturnya seperti semen ataupun seperti besi Kemudian yang motifnya marmor sendiri pun juga ada Kalau misalnya kalian ingin memilih finishing HPL ini Kalau kalian ingin memilih warna-warna solid kalian juga bisa nih Karena pemilihan warnanya beragam Ada yang glossy dan juga ada yang dong Gimana tertarik nggak kalau misalnya kalian ingin menggunakan top table dengan material ini Nah demikian pembahasan kami mengenai bahan dan material dari top table Semoga bermanfaat Saya Sabita Sampai jumpa di video kami selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video kami